Orang tua siswa rela menginap agar sekolah anaknya tak digusur. Perwakilan pengacara orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Deolipa Yumara mengatakan sebagian orang tua ada yang menginap di depan bangunan sekolah yang terletak di Jalan Margonda, Depok untuk mengamankannya dari proses relokasi. Dari jam 5 sudah ada orang tua yang di sana. Ada yang menginap, ujar Deolipa Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Deolipa mengatakan para orang tua sebelumnya sempat mengadang petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, kota Depok yang hendak mengosongkan bangunan sekolah. Sebabnya, pemerintah kota, Pemkot, Depok hendak segera merelokasi bangunan sekolah agar lahannya bisa digunakan untuk pembangunan Masjid Agung. Namun para orang tua yang sudah berjaga sejak pagi di depan sekolah yang terletak di Jalan Margonda itu menghalangi petugas Satpol PP untuk mengosongkan bangunan sekolah. Sempat terjadi adu mulut antara para orang tua siswa dengan petugas Satpol PP. Saat ini kedua pihak sudah membubarkan diri. Satpol PP kota Depok pun batal mengosongkan bangunan sekolah. Adapun SDN Pondok Cina 1 digusur karena di lahan itu akan dibangun Masjid Agung. Namun, sebagian orang tua tak terima karena Pemkot belum menyiapkan gedung pengganti dan hal itu membuat anak didik harus dilebur ke sekolah lain. Rencana menggugat Pemkot Depok ke PT UN Bandung berawal dari ancaman koordinator orang tua murid, Eci Tuasikal. Eci menilai Pemkot Depok bertindak sewenang-wenang karena hendak menggusur SDN Pondok Cina 1 tanpa menyertakan surat keputusan sebagai dasar hukum relokasi. Oleh sebab itu, Eci menyebutkan bakal menggugat Pemkot Depok ke PT UN atas tindakan sewenang-wenangnya merelokasi para siswa. Ia menilai, Pemkot telah melanggar pasal 1365 kuh perdata terkait perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Pemkot Depok ke PT UN Bandung Pemkot Depok ke PT UN Bandung Pemkot Depok ke PT UN Bandung